Pertama, selesai kita melakukan pemeriksaan, baik terhadap yang bersangkutan maupun beberapa saksi. Terus sementara kita mengambil keputusan untuk yang bersangkutan, tidak perlu dilakukan penahanan. Walaupun itu kita lihat perkembangan di kemudian hari ya. Tapi selama dia kooperatif, kita tidak melakukan penahanan. Namun jika tidak kooperatif, nanti kita perlu melakukan lakang-lakang lain atau mempertimbangkan hal yang lain. Tentunya jangan sampai alat bukti yang kita kumpulkan, jangan sampai hilang, rusak, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak ditahan, apa sih pengetahuan ini sudah melanggar? Sudah jadi tersangka. Tersangka pola status ya Pak? Kan penahanan itu alasan subjektif ini dari penyidik ya. Perlu atau tidak kan alasan subjektif itu. Berarti statusnya tahanan kotak itu bagaimana? Enggak, statusnya tersangka dan tidak dilakukan penahanan. Tapi perkembangan berikutnya kan bisa dipertimbangkan. Tapi benar nggak Pak? Karena pihak polasnya mau meriksa kebiwakan yang mobilnya sendiri? Ya nanti kita diskusikan melalui gelap perkara ya. Kalau memang ada hal-hal yang patut dan digunakan untuk keperluan penyidikan, ya itu diperlukan. Karena kita saat ini juga mengumpulkan alat bukti, salah satunya adalah keterangan ahli ya. Nah sementara ini yang masuk dalam daftar kita adalah ahli kesusilaan, ahli budaya, ahli bidana, dan mungkin ahli IT. Bisa berkembang nanti selama kegiatan penyidikan tergantung dari bagaimana nanti para penyidik melakukan atau meramu alat bukti menjadi berkas nanti. Sementara masih satu ya, karena baru berjalan semalam kan. Belum, sementara masih saksi ya. Sekali lagi karena masih waktunya. Gitu ya. Ada wajib lapor nggak Pak? Ya, kemungkinan kita tetap laksanakan wajib lapor supaya menunjukkan etikat baik dari yang bersebutan. Setiap hari apa ya Pak wajib lapor? Biasanya sih Senin-Kamis, tapi tergantung situasi karena situasi pandemi COVID-19 ini dan ada beberapa kegiatan penyekatan dan membatasan, kita sesuaikan lagi dengan situasi di lapangan. Begitu ya. Nanti deh, itu pelajaran yang berbeda, ini udah 2 pelajaran ya. Pak, malam dipulangkannya jam berapa ya Pak? Ini kalau panas loh. Semalam pulangnya jam berapa ya Pak? Pelajaran yang nanti hilang. Oh, di bilir ini pulang semalam 2 pelajaran ya Pak? Di pulangkannya apa Pak? Agak malam ya, itu jam berapa ya. Ya, tengah malam lah ini. Jadi kalau gitu sekarang posisinya sudah ada di rumah ya Pak? Di rumah belum. Belum saya tanya itu. Tidak ada di flores lagi. Sudah nggak di flores lagi, dipastikan Pak ya. Oke, oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.